Hai, aku Krisin sindoko Hari ini aku bakal bikin makeup tutorial yang bakal bikin mata kita keliatan lebih besar Ini cocok banget untuk holiday season ataupun bisa temen-temen pakai untuk daytime ataupun nighttime Kalau nighttime tinggal lebih dibikin lebih gelap aja warnanya atau lebih bold aja warnanya So, I guess without further ado let us just get started Jadi aku udah pakai base yaitu tadi aku udah pakai primer, moisturizer terus aku udah pakai foundation dan alis pun aku sudah gambar dan sekarang langsung aja kita main langsung di mata Yang pertama kita bakal pakai eye primer dulu Selanjutnya kita bakal pakai eyeshadow di bagian kris kita Selanjutnya, masih dari palet yang sama kita bakal pakai eyeshadow-nya di bagian tengah-tengah sini jadi mengisi yang di bagian lid-nya Oh ya, by the way, akhirnya aku leave this part out karena aku pingin temen-temen semua bisa lihat before dan after-nya Emang sih tadi mestinya aku nggak pakai eye primer-nya cuman udah terlanjur aku kelupaan But ya, ini before-nya, ini after-nya Oke? Selanjutnya, masih dari palet yang sama aku bakal pakai eyeshadow untuk di bagian yang bawah sini Selanjutnya, aku bakal pakai warna highlight gitu di bagian sini dan di bagian sini Lalu, kita bakal ambil lagi eyeshadow warna pertama yang tadi kita pakai untuk bagian kris kita ambil lagi untuk di-apply di bagian sini Jadi, membentuk seperti ini Jadi, membentuk V gitu Selanjutnya, aku bakal pakai eyeliner Nah, untuk eyeliner-nya bagian sini sudah pasti lebih tebal dari bagian sini Jadi, di bagian sini itu lebih tipis-tipis aja Jadi, fokus di bagian sini lebih tebal Selanjutnya, aku bakal pakai eyelid-tip Nah, eyelid-tip itu yang paling ngebantu banget kalau misalnya kita pingin mata kita keliatan lebih besar Karena apa? Karena eyelid-tip itu kan bikin lipatan mata kita tuh jadi lebih keliatan Otomatis, mata kita bakal keliatan lebih besar lagi Nah, yang aku pakai itu yang model seperti ini Nah, yang aku pakai itu seperti ini Modalnya tuh jaring-jaring seperti ini Jadi, aku bakal kasih glue dulu di eyelid-tip-nya Kemudian, aku saranin kalau misalnya pakai eyelid-tip itu pilih yang modelnya jaring-jaring karena pas di-apply bakal keliatan transparannya bakal keliatan transparan bakal gak keliatan kalau kita pakai dan juga hasilnya juga pasti lebih bagus Jadi, ini hasilnya setelah aku pakai eyelid-tip before, after Can you see the difference? Lipatan mataku memang sebenernya aku udah punya lipatan mata tapi setelah aku pakai eyelid-tip keliatannya lebih dalam lagi mataku otomatis jadi keliatan lebih besar dan yang paling aku suka adalah dari eyelid-tipnya si Jekyll eyelid-tipnya itu tuh jaring-jaring dan warnanya kulit itu gak bikin keliatan aku pakai eyelid-tip, right? Lihat deh, keliatan gak kalau aku pakai eyelid-tip? dari jauh deket, gak keliatan kalau aku pakai eyelid-tip tapi lipatan mataku jadi lebih dalam dari sebelumnya which I really love Oke, let's proceed Selanjutnya kita bakal bikin yang bagian bawah mata Untuk bagian bawah mata kita bakal pakai lagi eyeshadow yang pertama kita pakai tadi untuk di bagian crease Selanjutnya aku bakal pakai mascara Selanjutnya aku bakal pakai bulu mata yang katanya natural yang katanya tipis-tipis gitu And we're done with the eye makeup Sekarang aku bakal selesain bagian mata sebelah sini dan juga aku bakal selesain makeup aku dulu dan aku bakal balik lagi nanti Dan itu dia videonya Thank you so much for watching I do really hope that you find this tutorial useful And of course, remember to click the like button Comment down below if you have a suggestion, comment, question, request, or anything Dan pastinya ingat klik subscribe untuk new videos Dan satu lagi, ingat share ke teman-teman kamu ya Thank you, see you on my next video Bye!